Hai sore hari jam 17 hari ini waktunya ngasih makan bebek ini agak basah ya karena kemarin bocor atas sedikit ini sekat nomor 6 itu nomor lima nomor empat nomor empat kurang jelas itu angkanya itu kotor nomor empat yang nomor tiga nomor dua saya biasa ngasih makan ini paling banter 20 menit ini udah habis nanti saya ambil jadi kalau sore hari itu tempat makan itu saya selalu ambil hal ini untuk agar kalau malam hari itu tidak ada tikus masuk banyak kalau ada sisa-sisa pakan bebek yang enggak langsung habis kalau dibiarkan malamnya kan ada tikus akhirnya bebeknya kalau ada tikus masuk akhirnya bebeknya berisik berlarian akhirnya stres akhirnya yang tadinya mau bertelur nggak jadi bertelur lain yang nomor berapa ini ini yang nomor sekat nomor delapan itu nomor tujuh apan sembilan uh kalau jatuh nomor sepuluh itu sana nomor sebelas nomor dua belas ya ini saya sarankan kepada rekan-rekan ini ya kalau untuk untuk tempat makan itu biasakan kalau malam hari itu harus diambil hal ini untuk biar tikus nggak masuk kalau ada sisa sisa pakanan tikus akan masuk yang akan membuat bebek berlarian dan akhirnya stres ini kandang nah ini atapnya ini saya kasih banyak seng maksudnya biar kalau siang matahari bisa langsung masuk tapi ini ada beberapa sekat yang agak basah karena kemarin waktu hujan seng plastiknya itu kena ranting jadi bocor tapi sekarang udah diganti sih mudah-mudahan nggak bocor lagi biar bertelur banyak karena kalau biasanya kalau lantainya kurang kering juga akhirnya bebek kurang nyaman juga ini udah selesai kandang yang satunya juga udah selesai ini kandang yang ini yang kebetulan terakhir ngerjakannya oke bebek silahkan sirahat makan besok bertelur yang banyak ini saya kasih lampu ya lampu ini untuk penerangan kalau malam hari kalau adanya lampu mengurangi stres pada bebek sip sip terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih